Oke, gue dan Livia mau makan kepiting Papua satu kilo. Let's go! Halo guys, ini gue Dias. Dan Livia, selamat datang kembali di channel kami. Jadi hari ini kita lagi di Senayan City, kita lagi di Bay by Society. Sebenarnya di sini tempatnya tuh kayak bar dan buat kayak minum-minum. Tapi di sini kita mau cobain spesialnya dia, yaitu Caramelized Butter Crab. Betul banget. Dia famous banget dan dia kepitingnya tuh katanya dari Papua gitu. Jadi kita penasaran sih. Restoran ini juga dapat banyak award dari tahun ke tahun gitu lah. Jadi kita penasaran banget sih sebenarnya sama tempat ini. Oke, sekarang di depan gue ini ada Bistik Belanda, harganya Rp 165.000. Isiannya ada apa aja Lies? Ini ada sweet tenderloin, terus ada potato, ada carrots. Ada green beans. Pake Oxy tenderloin, jadi harusnya sih lembut. Lembut banget. Ini pake Dutch sauce. Oke, cheers. Oke, enak. Enak sekali banget. Oke, sekarang di depan kita ada apa nih Lies? Ada apa ya? Bebek sambal mata, harganya Rp 95.000. Yang bikin beda itu bebeknya ini disuti 57 derajat. Terus abis itu kayak yang menarik juga disini ada Pilosia juga. Ada Crispy Onsenek. Ada Cherry Tomato. Terus abis itu ada curry. Ada sambal mata. Sama garlic rice. Oke, cobain nasi gorengnya. Cheers. Dia tipe nasi goreng yang agak light gitu sih. Kayaknya kalau dicampur ini baru cacat semuanya. Soalnya beda kaya fitik ya. Aku sebenernya penasaran sama bebeknya sih. Ya. Coba ini. Ini bebeknya empuk banget. Iya sih. Wah, bebeknya cakep banget sih. Cheers. Cheers. Wow. Empuk banget bedanya. Hmm. Ada rasa kaya bau tamis ya? Hmm. Enggak ya? Kayaknya ini kaya bakal dimangko kalau misalnya kayak... Kita cobain tepilak everything in one bite. Terus. Waktu dua tiga. Hmm. Hmm. Kan dulu sih. Hmm. Yang bikin lucu juga tau nggak. Itu kan kalau misalnya makan... Bebek sambal mata, biasanya ada tulang kan. Kalau dia nggak ada tulang sama sekali. Hmm. Jadi dia udah dipotong-potongin. Jadi lu nggak ribet. Mesti makan kopek. Setuju. Untuk Rp95 ribu sih nyaman sih. Nyaman sih. Wah enak sih. Sambal matanya enak ya? Sambal matanya enak banget. Hmm. Sama pilusnya deh enak. Pilusnya kasih extra-francina sih. Iya betul, extra-francina. Selanjutnya ada... Ada baby tomatoes sama curry. Ini kaya kasih freshness ke. Betul. Cakep sih. Oke, next ada olive kita. Ada lontong cap gome. Harianya itu Rp95 ribu. Isiannya ada telur, ada lontong, ada hati, ada ayam. Labu ya ini? Ada labu juga. Oke. Eh... Secara kumah sih lumayan itu ya nggak gitu ya. Kental. Terus kayaknya sambutnya juga lumayan sih. Coba aja kali ya dibandingin kita kebanyakan ngomong. Iya, yuk. Yuk. Aku mau coba kuahnya dulu. Oke, aku juga. Cheers. Uh, enak. Enak. Hmm, enak. Porsinya enggak gede juga sih. Porsinya gede, sambutnya berasa ya. Hmm, gimana yang berasa. Enak di gurih gitu. Iya. So far, sama sih. Enak banget. Enak banget. Tapi, favoritnya kamu? Iya. Antara lotong capgome, bistik belanda, terus yang bebek sama. Tiga ini ya. Tiga ini ya. Tiga ini ya. Ini nih. Bistik. Bistik belanda. Iya. Ini kayak remind me kayak my child food memories gitu. Kadang tuh waktu kecil tuh aku suka di bleed kayak bistik gitu. Cuman gak kayak steak jaman sekarang gitu. Dan rasanya tuh mirip banget kayak gini. Kalo kalian mengerti maksud gue, coba komen di bawah. Kita ngobrol-ngobrol. Pasti kalian anak-anak tahun 90-an pasti ngerti gitu. Kalo kamu apa? Oke. Aku paling suka sama ini sih. Bebek sama matanya gitu. Semuanya sebenarnya enak deh. Semuanya tuh kayak on point gitu. Rasanya gak ada yang miss kalo buat aku. Betul. Harinya gimana untuk kamu? Kayak oke gak? Harinya oke sih. Kemahalan gak? Enggak sih. Untuk di daerah saat itu. Senen City ya. Enggak. Indonesian foodnya enak sih. 95 ribu oke lah ya. Senen City. Sultan Senen masa gak bisa gitu kan? Hehehe. Oke. Di depannya tuh sekarang udah dateng signature dish-nya. Gak lain gak bukan? Apa leaf? Caramelized Butter Crab. Harganya itu Rp 650 ribu. Lo dapet ke piting. Sebenernya lo bisa pilih. Kiloannya tuh beberapa. Di sini tuh isiannya ada apa aja leaf selain krabnya itu sendiri? Ini tuh ada bawang putih, ada bawang merah dan lumayan banyak sih. Terus ada chili. Terus dia tuh pake sauce. Black pepper gitu. Yang spesial dari pitingnya itu karena dia diterbangin langsung dari Papua. Jadi tuh dia bener-bener fresh pagi-pagi gitu. Iya. Dan lo harus PO minimal satu hari sebelum lah. Betul. Harus lo dapet-dapet Jasmine Rice juga. Ini wanginya battery peppery gitu deh. Iya. Udah udah udah. Ini segede gini tuh. Udah gak? Udah berat coy. Berat ya? Hehehe. Tuker-tuker. Tuker-tuker. Berat. Masa deh. Oh iya lu. Cheers. Gimana makannya? Coba kita. Uh. Oke. Cheers. Oh tinggal bisa makan kayak gini. Gimana tuh? Gimana tuh? Gede banget sumpah. Gila sih. Mantul banget. Tentang. Wow. Gocok-gocok saus. Iya. Mantap. Coba cheers. Cheers. Uh. Uh. Wow mantul banget. Sausnya enak banget. Fresh, garlicky, kayak peppery. Iya. Wow. enak banget sampe gua jilatin yang makan es krip yang bikin dia beda apalih sama black pepper pada biasanya kalo menurutku sih kayaknya garlic ya deh dia kayak ada extra punch gitu oh karameles garlicnya ini bikin extra punch gitu ya terus juga gua kayak tipikal yang suka kayak mud crab dibandingin kepiting laut sih dan gua suka banget sih ini mud crab iya oke ini mud crab hmmm dagingnya fresh ya fresh banget wow hmmm suka banget iya habisin lah kita mau mukbang kita mau mukbang hmmm kita mau mukbang favoritnya Dias nih jadi kayak apa sih ini cangkangnya ya iya taruh nasi, taruh sausnya, taruh dagingnya baru cobain, cobain, cobain gua coba ya cobain hmmm 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 tapi sama kamu masih ada kayak manisnya gitu ya iya enak banget wah enak banget sih kayak kayak bisa gua jelasin kayak enaknya lu gimana dong? kalau kalian gak ngerti jokesnya barusan kalian nonton video kita yang sebelumnya tuh video di mana itu? di Morimoto di Morimoto si Livga saking keenakannya kayak waaay gitu wuhh angka sehat tuh tangannya segede ini segede apa? oke 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 kita bakal tutup videonya karena it's gonna be a long video kalau kita terusin hmmm kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe like, comment dan share ke teman-teman kalian dan keluarga kalau perlu so we'll see you around see ya